Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Israel dan Amerika Serikat bersiap menghadapi kemungkinan serangan Iran terhadap Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan saat upaya mengamankan gencatan senjata di Gaza semakin intensif menjelang dimulainya lagi perundingan pekan ini. Para mediator menesak Israel dan Hamas kembali ke meja perundingan setelah tewasnya para pemimpin Hezbollah dan Hamas, kemudian Iran serta proksinya, yaitu Lebanon, berjanji membalas. Perundingan akan dilanjutkan di ibu kota Mesir, Cairo atau ibu kota Qatar, Doha pada Kamis 15 Agustus. Pada minggu 11 Agustus, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, mediator utama dalam perundingan Israel-Hamas mengatakan, mereka akan menggunakan pertemuan tersebut untuk menyampaikan proposal penghubung akhir dan mendesak kedua pihak hadir. Serangan balasan Iran terhadap Israel dapat berisiko mengganggu perundingan gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, negosiasi itu sudah ditahap lanjut sebelum pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran yang menurut Iran dilakukan oleh Israel. Sejauh ini Israel belum mengonfirmasi atau menyangkal bertanggung jawab. Dalam pernyataan bersama, pada minggu 11 Agustus malam, Perancis, Jerman, dan Inggris mendukung seruan bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Gedung putih khawatir sekaligus mengantisipasi serangan Iran dalam beberapa hari mendatang. Wakil jurubicara Departemen Luar Negeri, Ovedan Patel, mengatakan dalam jumpa pers terpisah bahwa pihaknya sepenuhnya berharap pembicaraan ini terus berlanjut. Patel tidak mengungkapkan secara langsung siapa yang menurut Amerika Serikat menjadi hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan, tetapi mengatakan bahwa Hamaslah yang bertanggung jawab menyetujui gencatan senjata. Israel akan mengirim delegasi ke perundingan pada Kamis, tetapi Hamas belum mengonfirmasi kehadirannya. Demikian berita terkini terkait Israel dan Amerika Serikat yang bersiap hadapi kemungkinan serangan Iran. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Pris Karwuri dan segenapun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.